di kesempatan hari ini saya tidak akan memberikan materi namun kita belajar bersama ya Bapak Ibu belajar bersama terkait dengan ini membuat desain flyer narasi sama QR code Bapak Ibu semuanya saya yakin hal ini untuk beberapa orang itu sudah sesuatu hal yang gampang bagi orang yang lain mungkin masih sedang-sedang saja bagi orang yang lain mungkin masih baru namun demikian tidak mengurangi rasa hormat saya marilah kita di kesempatan hari ini bersama-sama untuk berbagi belajar dengan harapan nanti kita semuanya akan bisa memberikan semangat yang positif kepada orang-orang di sekitar kita kepada teman-teman guru kita dan kepada murid-murid kita semuanya Bapak Ibu semuanya perkenalannya cukup itu nama saja nanti berikutnya di kesempatan yang lain bila diperkenalkan nanti kita akan bisa bertemu dalam konteks yang berbeda ya Bapak Ibu semuanya membuat desain flyer saya segmentasi dulu saya akan presentasi dulu terkait dengan hal-hal yang sifatnya praktis tapi sifatnya narasi dulu ya Bapak Ibu saya sajikan dulu saya jelaskan dulu baru kemudian nanti setelah selesai semuanya kita mulai praktiknya kita mulai dulu dengan membuat desain flyer Bapak Ibu saya view full-screen nah Bapak Ibu semuanya mendesain flyer dengan kanva kenapa dengan kanva kenapa tidak yang lain kita cari hal yang mudah dulu yang paling familiar yang membuat kita nanti akan lebih mudah sebenarnya banyak pilihan sih Bapak Ibu untuk mendesain flyer tapi kita mulai dulu dengan kanva yang menurut saya barangkali ini lebih mudah yang pertama sekali Bapak Ibu di saat nanti kita mendesain dengan kanva yang pertama yang harus kita ingat adalah kita membuat akun dulu membuat akun di kanva nah yang kedua setelah akun itu nanti selesai Bapak Ibu nanti Bapak Ibu kita akan bersama-sama membuat desain di dalam proses membuat desain itu nanti kita juga akan memasukkan QR code nanti kalau itu QR code sudah dimasukkan maka kita nanti bisa download flyer dari kanva yang telah kita bikin itu Bapak Ibu jadi mendesain flyer dengan kanva sesingkat itu barangkali buat Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan desain grafis kita akan sangat dimudahkan dengan adanya kanva karena kita cukup hanya dengan drag and drop gitu ya hanya dengan pilih template kemudian tarik kiri, tarik kanan, mengedit dan seterusnya namun sekali lagi kita tidak perlu beranggapan nanti itu susah gitu ya Bapak Ibu kita nikmati saja perjalanannya, kita lalui saja prosesnya dengan gembira semoga dengan gembira nanti akan memudahkan kita bersama-sama nah setelah saya tampilkan pentahapan itu Bapak Ibu mari kita mulai dulu membuat akunnya bagaimana sih sebenarnya nah Bapak Ibu nanti cukup dengan go to kanva.com kalau sudah disana masukkan nama lengkap, email, password jika kamu sign up dengan email jika sign up dengan Facebook atau Google maka lo kan authorize success nanti kita praktikan, nanti redaksi itu kadang-kadang kadang-kadang lebih mudah saat kita berinteraksi dengan praktiknya tapi anyway saya sajikan dulu, jadi pertama kita membuat akun kanva basic kenapa saya bilang akun kanva basic, karena disana ada peluang Bapak Ibu selaku guru nanti akan membuat kanva for education jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah bisa membuat kanva for education maka Bapak Ibu akan punya fasilitas yang lebih dibanding dengan akun kanva basic akun kanva basic itu ya karena basic maka fasilitas yang akan diterima oleh Bapak Ibu itu ya basic sederhana saja begitu nah setelah data terisi, klik sign up dan kamu mempunyai akun kanva jadi kalau akun kanva yang sudah dapat, kita akan bisa melakukan tahapan berikutnya tahapan berikutnya apa Bapak Ibu? tahapan berikutnya adalah kita bikin desain nah dalam membuat desain itu Bapak Ibu dalam membuat desain ini kan namanya aja belum praktis gitu ya ini masih, kita belum praktik kita masih ngomongin tips-tipsnya dulu gitu ya Bapak Ibu nanti kalau kita sudah berada disana nanti kita akan memulai praktiknya yang pertama Bapak Ibu tentukan pokok informasi yang disajikan jadi Bapak Ibu nanti kalau bikin flyer itu harus mikir dulu pertama saya membuat flyer apa nih gitu kan membuat flyer tentang apa oh tentang kegiatan BCT misal gitu ya Bapak Ibu tentang kegiatan BCT ya nanti kegiatan BCT tentang apa gitu ya BCT 9 dan seterusnya nanti terkait dengan apa oh terkait dengan cara membuat desain flyer berarti ya nanti maka pokok informasinya adalah desain flyer menggunakan kanva gitu ya nah pertimbangkan 5W1H what, apa, who, siapa, when, kapan, where, dimana, why, mengapa, dan how, bagaimana saya kira sebagai guru bahasa Inggris Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan menerjemahkan hal ini 5W1H jadi esensi dari ini nanti kita akan tempatkan pokok-pokok informasi itu nah nanti masalah penempatan itu masalah stylish saja masalah suka-suka Bapak Ibu ya sekali lagi buat Bapak Ibu yang memang sudah jago grafis ya maka tentu tidak akan ada kesulitan tetapi buat Bapak Ibu yang sedang-sedang barangkali ya masih butuh adaptasi yang Bapak Ibu yang masih awal tentu akan berusaha dan seterusnya seterusnya adalah pilihlah gambar pendukung yang relevan Bapak Ibu tidak semua fasilitas di kanvas bagaimana yang ada di sebelah kanan di layar sebelah kanan Bapak Ibu ini itu contohnya adalah template-template Bapak Ibu template-template itu tidak semuanya relevan atau gambar-gambar itu tidak sepenuhnya langsung sesuai dengan kehendak Bapak Ibu nanti kita akan bersama-sama mencoba untuk melakukan bagaimana memilih gambar yang relevan atau gambarnya itu didapat dari mana begitu ya Bapak Ibu nah nanti itu yang akan kita buat buatlah secara simpel namun memuat semua informasi penting yang dibutuhkan jadi terlalu rame flyer itu terlalu rame juga tidak enak dipandang terlalu simpel juga tidak enak prinsipnya ya pokoknya memuat pokok-pokok informasi jadi lihat lebar atau space yang ada kemudian pastikan space yang ada itu kemudian apa ya proporsional untuk ditempati baik dari sisi gambar maupun teks karena tentunya disana akan ada teks dan ada gambar jadi contoh seperti ini ya Bapak Ibu ngomongin ini ya lebarnya saja gitu ya saya sering jumpai Bapak Ibu kalau lagi ada presentasi begitu saya sering lihat font itu disajikan terlalu besar kadang-kadang atau terlalu kecil atau masih terlalu banyak space kosong yang disitu kelihatan tidak nyaman sehingga Bapak Ibu perhatikan lebar lebar atau ketersediaan area ini diperhatikan Bapak Ibu sehingga ketersediaan area itu nanti benar-benar dimanfaatkan secara proporsional sekali lagi nah selanjutnya Bapak Ibu setelah yang part 1 tadi saya jelasin yang part 2 nanti ini kita akan mulai praktiknya tadi kan masih tipsnya yang pertama saat kita sudah masuk di kanva Bapak Ibu kita akan menentukan dimensi atau ukuran flyernya itu berapa nanti saat praktik akan saya contohkan Bapak Ibu sebaiknya biasanya kalau nanti konsumsinya mau dikirim ke WA Bapak Ibu sebaiknya dimensinya adalah dimensi apa itu sama gitu ya sama itu artinya kita bikin semisal 19 cm x 19 cm atau kalau kita mau bikin piksel kita bikin 500 piksel x 500 piksel gitu semisal seperti itu nah itu nanti penting Bapak Ibu karena kalau kita bikin setting kayak membuat PPT yang portrait begitu sementara kita tidak lakukan adjustment kita tidak lakukan pengaturan kadang-kadang nanti waktu dikirim gitu kan saya sendiri masih sering gitu kan karena dimensi yang mau saya kirim itu tidak kepentingannya untuk ke WA misalnya maunya mau saya cetak gitu kan maka ketika mau saya cetak saya bikin 4 tetapi kalau dimensinya nanti dibawa ke WA Bapak Ibu bikinlah dimensinya yang persegi saja yang sama antara sisi bawah, sisi kanan, sisi atas, sisi kiri ukurannya sama sehingga nanti akan tampilannya waktu dikirim ke WhatsApp itu akan benar-benar presisi semuanya itu akan bisa dilihat tapi kalau Bapak Ibu menggunakan dimensi 4 misalnya maka nanti akan ada bagian atas atau bagian bawah desain Bapak Ibu itu nanti tidak kelihatan itu yang pertama terkait masalah dimensi atau ukuran flyernya jadi rekomendasinya adalah Bapak Ibu membuat dimensi atau ukuran flyer itu sama kiri, kanan, atas, bawah ukurannya sama berikutnya nanti di lajur kiri itu Bapak Ibu di lajur kirinya kanva itu Bapak Ibu akan disediakan walaupun Bapak Ibu kedapatan punya akun kanva basic begitu ya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa disediakan disana ada template-nya nah template itulah yang akan menurut saya itu sense of art gitu ya jadi memang sense of art itu namanya aja suka-suka jadi apa yang saya suka belum tentu nanti Bapak Ibu suka tetapi terkait dengan itu kalau kita belajar bukunya multimedia learning itu maka gambar itu tidak sepenuhnya bebas, benar-benar bebas jadi kalau kemudian misalnya kita katakan nih bikin flyer terkait dengan pembuatan pembuatan flyer itu sendiri itu kita bikin flyer tentang bagaimana membuat flyer dan kita menggunakan kanva maka grafik-grafik penunjang yang terkait dengan kanva itu dimunculkan tidak kemudian kita bebas, benar-benar bebas memilih grafis yang tidak punya relevansi apapun dengan judul karena dalam teorinya multimedia learning itu tidak akan bisa membuat penguatan jadi penguatan yang bagus itu antara teks sama gambar itu harus punya tautan harus ada punya keterkaitan jadi semisal Bapak Ibu nanti membuat misalnya presentasi how to teach speaking begitu ya Bapak Ibu maka how to teach speaking itu Bapak Ibu mau fokus nyari gambar apa teaching atau mau nyari gambar speaking begitu itu yang relevan tidak kemudian how to teach speaking Bapak Ibu nanti akan memilih gambar apple begitu maka itu namanya tidak relevan atau tingkat relevansinya rendah kecuali Bapak Ibu memang orang-orang yang sangat filosofis yang benar-benar bisa mengkaitkan antara satu bidang dengan bidang yang lain yang sehingga dimensi-dimensi yang memang Bapak Ibu miliki itu bisa terpaparkan dengan sangat jelas menurut versi Bapak Ibu tetapi sekali lagi tinjauan itu harus tinjauan yang umum tinjauan umum itu yang kemudian bisa berterima secara konteks oleh publik nah saat template itu sudah Bapak Ibu pilih silahkan nanti di edit template-nya edit template itu dengan cara apa Bapak Ibu dengan mengganti teks nanti kan kalau sudah milih template disitu sudah ada background sudah ada teks tetapi tadi saya sampaikan di depan bahwa gambar pendukungnya itu kadang-kadang tidak relevan maka Bapak Ibu nanti harus diminta untuk bisa kreatif nyari gambar yang relevan sehingga nanti dibutuhkan skill untuk mengupload gambar begitu ya Bapak Ibu nah berikutnya adalah mengatur pewarnaan atau contrast adjustment Bapak Ibu penting jadi nanti silahkan diperhatikan kalau kemudian teksnya itu gelap gitu ya maka backgroundnya juga jangan gelap Bapak Ibu maka contrast adjustmentnya harus di harus dipertimbangkan karena apa saat kemudian teks itu misalnya teksnya ini kan ini backgroundnya terang ya Bapak Ibu misalnya ini backgroundnya terang maka saya pakai pilihan font itu yang pilihan font yang warnanya gelap nah kalau sebaliknya Bapak Ibu kalau nanti pakai backgroundnya gelap maka silahkan pilihan fontnya adalah pilihan font yang menggunakan warna terang nah nanti silahkan Bapak Ibu boleh bareng-bareng belajar untuk memilih kesesuaian warna misalnya biru itu mantuknya karuopo ya gitu ya misalnya kalau misalnya saya pilih merah itu cocoknya pakai warna apa ya fontnya dan seterusnya oke itu kalau sudah misalnya ini anggaplah gitu ya nanti di prosesnya Bapak Ibu itu nanti sudah selesai proses ini maka Bapak Ibu akan diminta memasukkan QR Code nah QR Code itu apa nanti kita bahas setelah ini nah saat QR Code itu sudah selesai sudah dimasukkan berarti semua elemen flyer sudah masuk dan seterusnya itu QR Code juga sudah masuk kemudian flyer sudah siap untuk didownload berarti flyer itu sudah jadi saat flyer itu sudah jadi Bapak Ibu berarti nanti tahapan berikutnya adalah membuat narasi tetapi sekarang kita coba dulu membahas masalah QR Code ini bukan satu-satunya Bapak Ibu jadi QR Code monkey.com itu bukan satu-satunya tetapi saya memilih ini karena akses terhadap website ini lebih memberikan kemudahan jadi saya lebih memilih kepada website yang memang bagi saya mudah jadi kalau bisa mudah ngapain dipersulit begitu ya Bapak Ibu nah kalau sudah kesini nanti kita belajar bersama-sama kenali fitur yang ada Bapak Ibu fiturnya banyak nanti kita pelajari berikutnya salin dan tempel informasi yang akan Anda buat ke QR Code apa saja yang bisa masuk nanti saat kita belajar mengenali fiturnya QR Code Monkey .com ini Bapak Ibu nanti kita akan bisa contoh nih Bapak Ibu tadi kan sama Pak Fahrial kita sudah belajar tentang bagaimana membuat atau bagaimana rekrutmen peserta secara digital atau membuat presensi nah itu presensi itu linknya nanti bisa ditaruh di QR Code Monkey .com itu nanti akan berwujud atau tampilannya akan seperti ini nah seperti ini Bapak Ibu nah ini masalah warna dan seterusnya masalah tekster ini itu nanti masalah preferensi silahkan nanti Bapak Ibu pilih sendiri atur sedemikian rupa mulai dengan pilih customize design itu yang saya bilang customize design tadi Bapak Ibu ada add logo image nanti akan saya perlihatkan contohnya set colors set colors itu kaitannya dengan pewarnaan ini Bapak Ibu dan enter content content itu berarti apa yang akan kemudian saat ini dibaca oleh QR Code scanner itulah content yang akan dituju saat sudah siap semua tekan create QR Code selanjutnya klik download PNG nah berarti kalau sudah download PNG nanti di upload balik ke Canva nah kalau sudah di upload balik ke Canva itulah Bapak Ibu berarti QR Code sudah ready nanti dimasukkan ke Canva nah berarti kalau nanti Canva sudah selesai QR Code sudah selesai berarti urusan dengan flyer sudah selesai nah berikutnya Bapak Ibu itu paparan teorinya ini contohnya Bapak Ibu itu contohnya jadi membuat flyer ini dimensinya adalah 4 Bapak Ibu yang seperti ini dimensi 4 ini sudah kita tempatkan disini ada QR Code disini juga ada QR Code nah disitu ada picture containing website itu berarti disini itu isinya website website tentang apa website tentang link pendaftaran ini jadi ada orang orang itu misalnya calon peserta kegiatan itu kadang-kadang kalau baca seperti ini kan dia harus ngetik ulang lagi ya Bapak Ibu aduh lagian biasanya kadang-kadang link itu kalau tidak diedit munculnya itu kata-katanya susah Bapak Ibu biasanya ada kode sifatnya huruf dan angka nah itu kadang-kadang calon peserta itu tidak cukup sabar lah dengan adanya QR Code ini Bapak Ibu HP-nya langsung discankan ke QR Code itu nanti QR Code sudah akan punya link ke apa yang dibutuhkan dari informasi itu bisa daftar hadir bisa form isian bisa survey dan seterusnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fahriah nah ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu di tengah itu bisa dikasih gambar di tengah bisa dikasih gambar ini contohnya logo ikatan guru Indonesia terus ini di tengahnya ada logo Provinsi Jawa Timur nah pewarnaan pewarnaan begini ini Bapak Ibu silahkan nanti disesuaikan dengan ketersediaan warna yang dominan jadi semisal ini coklat gitu ya Bapak Ibu kita pilihkan warna yang relevan kita taruh sini ini apa misalnya biru dongker atau ungu misalnya kita cari warna yang mendekati atau warna yang seragam atau sealiran dengan itu sehingga nanti kalau dipasangkan dia match begitu Bapak Ibu nah ini contoh Bapak Ibu nanti setelah ini bareng-bareng kita membuat bareng-bareng kita membuat bagaimana caranya membuat flyer menggunakan kanva nah Bapak Ibu setelah ini selesai kita akan berada pada konteks sampai lengkap membuat narasi jadi Bapak Ibu setelah flyer itu selesai maka tugas kita berikutnya adalah membuat narasi narasi dalam konteks ini apa bukan narasi bukan naratif teks ya Bapak Ibu narasi dalam konteks ini adalah teks penyerta flyer yang memberikan penjelasan tentang kegiatan yang dicantumkan dalam flyer itu narasi yang dimaksud seperti itu jadi bukan teks naratif yang once upon a time begitu bukan tetapi lebih pada lebih pada bagaimana kita membuat redaksi redaksi kalimat untuk memberikan paparan dari gambar atau infografis yang kita sediakan mekanismenya simple semua orang punya potensi yang sama pertama buatlah lead in yang menarik sesuai dengan tema kegiatan nah lead in itu apa sih bapak ibu tentunya bapak ibu sudah sangat paham sekali lead in itu adalah kata-kata yang kemudian bisa mengantarkan pada pokok kegiatannya kegiatannya misalnya PCT tentang membuat flyer ya begitu bapak ibu membuat flyer berarti lead in nya silahkan diarahkan kepada background atau kondisi umum para guru terkait dengan masalah grafis misalnya ini contohnya bapak ibu atau anda lelah berkutat dengan membuat grafis yang kompleks misalnya anda ingin membuat grafis yang simple dan menarik mari kita ikuti dan seterusnya itu namanya lead in bapak ibu nah lead in itu nanti sebagai bagian how to attract attention itu lead in jadi boleh background boleh contrasting points itu disilahkan nah yang berikutnya adalah berikan informasi yang esensial sebenarnya disitu pokok-pokok narasi nah ini materi saya bapak ibu jadi cukup seperti ini jadi tepat kurang lebih 30 menit saya sajikan yang bersifat informatif mari selanjutnya kita belajar untuk mempraktikan apa yang barusan saya paparkan nah itu ini saya nanti kalau ada hal yang ingin bareng-bareng didiskusikan jangan sungkan jangan ragu itu nomor telpon saya ini email saya nah sekarang share screen ini saya hentikan dulu ya nah itu tadi paparannya bapak ibu saya coba lihat itu yang ada di chat itu apaan aja gitu ya saya sudah mulai baca buat layarnya pakai apa ini sudah nanti kita bahas tanpa mohon di share oke saya kira belum ada pertanyaan yang esensial sehingga di chat itu saya belum menemukan pertanyaan yang terkait dengan hal ini mari kita selanjutnya mulai dulu dengan praktik menggunakan kalifa kemudian 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 oke ya Bapak Ibu kita mulai dulu dengan kanva ya Bapak Ibu kita mulai dengan kanva.com nah ini Bapak Ibu Bapak Ibu kalau belum punya kalau belum punya akun berarti daftar kalau sudah punya silahkan klik masuk atau login ya Bapak Ibu jadi kalau belum punya silahkan nanti register atau daftar kalau sudah punya silahkan masuk atau login bentar saya share screen kembali Bapak Ibu sudah tampil Bapak Ibu bukan banyak sudah Pak ya oke nah Bapak Ibu ini banyak pilihan disini kalau sudah bisa masuk Bapak Ibu silahkan nanti bisa memulai nah memulai itu dari mana nah kita mulai dengan kita mulai dengan banyak pilihan disini Bapak Ibu template gitu ya kita mulai dengan template nah ini banyak sekali pilihannya dan seterusnya kita mulai saja dengan dimensi khusus atau ukuran khusus Bapak Ibu nah semisal ini Bapak Ibu yang sudah ada contohnya 19 x 19 cm saya klik saja nah keuntungannya apa Bapak Ibu saya bilang tadi kalau persegi begini kalau persegi begini itu nanti Bapak Ibu itu akan mudah saat nanti di share saat nanti di share itu akan mudah sekali tampil semuanya Bapak Ibu nah kalau tampil semuanya itu nanti dari dari tampilan awal itu sudah akan nyaman dilihat nah sekarang tampilan yang kosong ini mau kita bangun seperti apa tadi kan sudah saya contohkan tadi sudah ada tampilan yang ada di sana nah kita mau misalnya mau bikin tentang apa ini bareng-bareng nih Bapak Ibu kita bikin contohnya ini saya mau bikin misalnya untuk kegiatan besok gitu ya mau kegiatan besok ada kegiatan apa begitu nanti kita bikin nah dimensinya seperti ini sudah 19 cm persegi mari kita kemudian pilih pilih template Bapak Ibu pilih template itu disini disini kita klik template atau cari template nanti silahkan bisa dilihat turun ke bawah begini bisa dilihat di scroll di scroll down dilihat terus gitu misalnya nah nanti kalau sudah ketemu salah satu yang disukai nanti boleh langsung di klik misalnya gitu ya misalnya ini misalnya nanti kalau sudah ketemu langsung kita pilih ini misalnya bentar masih milih-milih masih milih-milih masih milih-milih gitu ya Bapak Ibu atau bolehlah nanti dicari ini kategorinya apa teknologi ini misalnya disitu ada ada pilihan-pilihan ada pilihan-pilihan itu nanti silahkan diambil nah ini misalnya saya ambil ini ini sudah ketemu template sudah ketemu template template-nya tidak gelap-gelap amat sehingga nanti berarti pilihan teks yang akan saya taruh itu adalah teks yang gelap berarti pilihan teksnya gelap nah Bapak Ibu ini bisa diatur transparansinya jadi ini misalnya mau di atur transparansinya diatur lagi ditambahin atau di semakin kaburkan gitu kan bisa diatur transparansinya bisa diatur ini juga bisa diatur transparansinya biar dia lebih lembut nanti teksnya taruh paling depan gitu kan nah ini ada teks ini ada teks tidak dibutuhkan berarti dibuang nah kita sudah punya background awalnya seperti itu Bapak Ibu karena misalnya kita ngomong VCT ya Bapak Ibu ya kita ngomong VCT berarti nanti ini saya masukkan ini saya pindah dulu teksnya ya Bapak Ibu saya pindah dulu disini nah ntar vamos masukkan sini Nah, semisal kita taruh seperti ini Nanti Bapak Ibu dari provinsi mana Silahkan nanti ditambahin logo provinsinya Kalau yang Jawa Timur berarti nanti dikasih terpasuki Begitu ya Bapak Ibu Ditaruh kalau yang Jawa Barat, Jawa Tengah Atau Kaltara, atau Sulawesi Atau dari manapun silahkan nanti ditambahin logo provinsi masing-masing Atau pihak-pihak yang terkait gitu ya dikasih Oke Kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu Yang kita butuhkan apa? Misalnya kita butuh orangnya yang ngasih materi siapa? Biasanya nanti kan Bapak Ibu butuh Misalnya Bapak Ibu butuh Butuh presenter, butuh host, butuh moderator gitu kan Nah Bapak Ibu silahkan Misalkan nanti upload fotonya sendiri-sendiri Caranya nanti bisa unggah di media sini Karena saya sudah ada Atau bisa saya contohkan Misalnya unggah media Bapak Ibu Ambil dari perangkat Ambil dari picture misalnya Kita cari gambar yang mana gitu ya Oke Misalnya seperti ini Kita masukkan Nah ini masih berproses Mengunggahnya Masih mengunggah proses Nah ini sudah jadi Nah Katakan seperti ini Berarti kita sudah punya Satu orang Nanti kalau nggak cantik Atau tampilannya kok kotak Pengennya bulat Macem-macem gitu Nanti Butuh Butuh skill tambahan Untuk itu ya Kalau Bapak Ibu Misalnya punya gitu ya Nanti pengen Ini tanpa background gitu ya Silahkan Bapak Ibu Nanti klik Disini Background removal Background remover Nah disitu nanti Bapak Ibu bisa dapat Yang lebih bagus Artinya tampilan ini Bisa tampilan lebih bagus Artinya tanpa background Nah Nanti ketemunya seperti ini Tanpa background Kita download Jadi ada Remove Dot BG Slash Itu nanti di download Nah itu sudah Balik lagi ke sini Kita upload tadi Bapak Ibu Unggah media Dari perangkat Kita ambil yang downloadan Tadi barusan Seperti ini Ini saya yang hapus ya Bapak Ibu Ini kita punya yang Sudah Tidak ada Background Seperti ini Nah kita punya Satu orang Sudah Ini gambarnya Mengganggu ya Mengganggu Kecilin dulu Nanti bisa diatur Nanti tempatnya Ini dipindah dulu Nah kita sudah punya Taruh tengah Taruh tengah Ini nanya Bapak Ibu Nah sudah ada kan Garis tengahnya Nah seperti ini Ini berarti sudah Garis tengah Sudah Terus kita punya Orang lain lagi Tidak Misalnya Kita punya orang lain Lagi Tidak 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 Nah nanti kita sesuaikan Bapak Ibu Yang seperti ini Yang mau Dominan Siapa Begitu ya Terus kita carikan Lagi Siapa Lagi Misal saja Pokoknya Sudah ada Bapak Ibu Ini kalau kita Bikinnya sudah Jadi dari awalnya Kita frame Seperti ini Maka sudah jadi Sudah ada Framenya Ini Biar seragam Saya taruh Saja disini Misalnya Seperti ini Seperti ini Nah Kita sudah punya Tiga orang Berarti Kita sudah punya Misalnya Seperti ini Berarti kita sudah punya Who nya Kita kasih Nanti Mau insert Text Kita taruh Textnya Kita taruh Textnya Kita pilih Pilih Textnya Silahkan Nanti dikasih Gitu ya Bapak Ibu Silahkan Nanti diisikan Misalnya kita pilih Salah satu Textnya itu Kita klik Ini Bapak Ibu Nah Ini kan ada Satuan seperti ini Ada brunch Ada breakfast Dan lunch Ini dipisahkan Ini dipisahkan dulu Bapak Ibu Diklik Dipisahkan Dipisahkan Terus di Del Kita yang butuh Misalnya ini Kita nanti Misalnya kita ketik Sudah Masih kebesaran Masih kebesaran Silahkan Nanti pewarnaan Pewarnaan Boleh diganti Bapak Ibu Pewarnaan Boleh diganti Misalnya Ini kok hitam Kok tidak nyaman Misalnya Warnanya Nanti diganti Bisa diganti Diganti Ke Pewarnaan Yang sesuai Ini Bukan hitam Tapi Abu-Abu gelat Gitu misalnya Itu misalnya Misalnya Nah Nanti silahkan Langsung Dikopi saja Yang sudah ada Dikopi saja Yang sudah ada Nanti ditaruh Sini Dikopi saja Dikopi saja Nah Disitu Kita sudah punya Identitas-identitas orangnya Terus mau Ditaruh apa Bapak Ibu Judulnya Misalnya Kita mau kasih judul Kita kasih judul Kita kasih judul Bapak Ibu Judulnya Pakai ini Misalnya Kita tadi Pisahkan Yang tidak diperlukan Kita buang Ya Bapak Ibu Nah Misalnya ada gambarnya Kan headset Ya Bapak Ibu Headset Apa sih Mau saya Sampaikan Misalnya Saya mau How To teach Listening Gitu Silahkan Grafiknya Nanti disesuaikan Bapak Ibu Grafiknya Disesuaikan Dengan Kebutuhannya Nah Terus kita butuh Kapan Kapan Dimana Kan begitu Bapak Ibu Kita butuh Kapan Dimana Kalau misalnya Terlalu rendah Ya Ditinggikan Masih terlalu besar Dikecilkan Ya Bapak Ibu Ditinggikan 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 kita sudah punya seperti ini bapak ibu silahkan perhatikan misalnya kalau ini kok gak nyaman ya disini, nanti silahkan digeser ke tengah prinsipnya bapak ibu silahkan dilakukan adjustment menurut versi bapak ibu yang paling sesuai yang kayak gimana seperti ini bapak ibu nah kalau sudah bapak ibu kalau sudah berarti kita butuh misalnya linknya gitu ya link terus kapan gitu kan berarti kita boleh pakai font yang sama sebaiknya tidak banyak-banyak bapak ibu fontnya ya fontnya gak usah banyak-banyak misalnya dua macam atau tiga lah maksimal ya bapak ibu silahkan nanti dimanain misalnya besok misalnya thursday 8 april 8 2021 terus di copy lagi misalnya misalnya https 2 2 1 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 9 10 10 10 9 9 10 11 12 12 12 14 15 15 16 16 17 terus dikopi dikasih tapi kalau terlalu rame malah ganggu ya nanti dihilangkan kalau itu dianggap malah terlalu rame misalnya begitu kalau ini nanti misalnya dibikin settingnya ini ada setting pengaturan perataan rata kiri rata kanan misalnya kita bikin rata kanan ya Bapak Ibu kita bikin rata kanan ini juga bikin rata kanan dengan maksud apa nanti yang sebelah kiri kita isi dengan QR Code kalau masih dianggap terlalu besar nanti dikecilin ya Bapak Ibu ini boleh nanti di elemen itu diisi seperti ini Bapak Ibu dan dikecilin ya Bapak Ibu kita lanjutkan kemudian kita boleh kiri kiri kemudian kita patahkan kemudian kiri kemudian dikiri kemudian kita dapat penyakit hai 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 anggap lahnya jangan saya nama nah ini posisinya bisa dipindah bapak-bapak posisi dia posisi taruh ke depan ini nanti silahkan diratakan full terus nanti diisi informasi apa misalnya yang kalau punya website dikasih websitenya macam-macam gitu ya Bapak nah kita siapkan disini nanti untuk space untuk area untuk area ur code semisal disini nanti saya kasih informasi tentang website ya Bapak ya terkasih posisi Oh karena fontnya kita ganti yang terang ya Bapak Ibu nah ini semisal disini hai 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 selamat menikmati nah misal seperti ini Bapak Ibu itu diisi seperti ini, boleh nanti dikasih logo Facebook, dikasih logo apa gitu misalnya ya ini kan masih belum ada misalnya nomor HP atau apa silahkan nanti dimasukkan ini contoh saja Bapak Ibu nanti silahkan nanti contoh ini dimodifikasi, nah kita sekarang anggaplah ini udah lengkap ya Bapak Ibu, anggaplah ini udah lengkap nah kalau itu udah lengkap ya Bapak Ibu, selanjutnya kita nanti akan selanjutnya kita nanti akan mencoba untuk membuat QR Code, nah QR Code misalnya kita pakai ini saja, nanti QR Code itu banyak fasilitasnya nah anggaplah ini saja anggaplah anggap, kata anggaplah itu nanti berarti Bapak Ibu silahkan punya preferensi sendiri untuk mengaturnya nah Bapak Ibu selanjutnya ini kan belum selesai Bapak Ibu, kita tinggalin dulu nih kita tinggalin dulu kita tinggalin dulu karena kita mau memproses untuk membuat QR Code kita membuat QR Code kita klik dulu kita tambahkan dengan QR Code Monkey nah ini sudah ada paling atas ini nah kita udah punya tampilannya nah ini yang saya bilang Bapak Ibu, kita kita kenali dulu kita kenali dulu apa-apa yang kemudian dibutuhkan atau apa-apa saja yang bisa kita lakukan kita itu yang mau kita bikin menjadi QR Code itu apa gitu kan nah disini ada pilihan banyak ada text ada email ada nomor telepon ada SMS ada Vcard ada Mcard Micard ada location Facebook Twitter Youtube Wi-Fi event Bitcoin dan seterusnya masih banyak lagi ini kalau di klik masih banyak lagi social media dan seterusnya nah kita bikin saja aspek yang umum ini kalau konten itu satu paragraf bisa Bapak Ibu ditaruh sini kalau mau konten kan kita tadi yang paling kiri paling kiri itu URL Bapak Ibu URL itu berarti alamat link-link itu yang mau kita kasih nah kalau Bapak Ibu misalnya mau satu paragraf ditaruh sini silahkan tetapi kita tidak membahas itu ya kita misalnya mau naruh yang mau ditaruh disini itu adalah alamat URL nya tadi misalnya mau kita taruh pendaftaran kita mau taruh formulir kita mau taruh apa silahkan nah tadi sudah saya masukkan misalnya disini tadi yang sama persis ya disini kita punya kita punya Bitly Bitly Listening 21 kemudian ini yang mau kita masukkan walaupun ini sebenarnya sudah ada disini gitu ya nanti kita masukkan disitu kita masukkan di QR Code Monkey nah kita mau pilih gambar kita pilih warna maaf kita pilih warna ya Bapak Ibu kita lihat lagi kita mau warna apa gitu kan kita mau warna apa kita lihat background nya kita sesuaikan kita mau pilih warna ini ya misalnya kita abu-abu gelap gitu ya misalnya kita pilih set colors nya mau single colors ataukah gradient colors kita pilih misalnya gradient ya Bapak Ibu kalau tidak suka ya single color tidak apa-apa nanti kita pilih warnanya ini kita pindah-pindah Bapak Ibu ya nah kita pindah-pindah dulu kita pindah-pindah dulu gimana kira-kira letaknya itu nah letaknya kira-kira disini Bapak Ibu jadi tidak hitam tapi juga tidak warna terang mungkin disini mungkin disini nanti kalau tidak pas masih di preview sebelum download masih bisa nah itu sudah mau kita kasih logo apa nih misalnya kita mau kasih ini logo itu maksudnya logo di tengahnya sini Bapak Ibu kita kasih ya Bapak Ibu mau saya kasih logo ini misalnya EA gitu nah itu logonya English eh misalnya Bapak Ibu nah kalau sudah ada berarti kita sudah punya linknya tadi kita sudah set colorsnya kita sudah kasih logonya nah yang paling yang paling akhir kita customize design Bapak Ibu nah ini kita mau eye eye frame nya seperti apa terus eye ball shape nya seperti apa nanti akan kelihatan bedanya Bapak Ibu coba kita pilih eye frame nya seperti ini terus eye ball nya seperti ini kemudian kita pilih pilihan yang ada di sini yang dot banyak ini berarti pilihan yang kita yang kita klik nah kalau ini kita anggap sudah selesai Bapak Ibu kita cukup kalau pixel nya 1000 x 1000 pixel itu dianggap masih terlalu kecil boleh nanti digeser ke kanan untuk membuatnya menjadi lebih besar nanti kita anggaplah ini 1000 cukup ya Bapak Ibu nanti kita create dulu kita lihat hasilnya generate QR code preview nah seperti ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ngga yakin ngga mantep ngga suka ganti Bapak Ibu oh itu kurang ini kok titik-titik terlalu kurang kerb misalnya kurang nges kurang nges gitu ya diganti kok ini kurang misalnya kurang apa gitu silahkan diganti misalnya terus ininya sudah kita lihat perubahannya Bapak Ibu ini perubahannya seperti ini Bapak Ibu yang yang akan bisa menentukan kira-kira itu sudah pas menurut Bapak Ibu atau belum begitu jadi iframe-nya itu iframe itu berarti yang ini ya Bapak Ibu ini iframe terus eyeball shape itu yang ada di dalamnya iframe ini kalau ngga suka ya boleh-boleh saja diganti Bapak Ibu silahkan nanti diganti disesuaikan mana yang disukai mana yang paling cocok silahkan diambil nah tuh anggaplah ini yang sudah sesuai ya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa tahu bedanya kalau sering nyoba-nyoba misalnya set colors-nya ngga sesuai mau bikin dua warna gitu ya ini mau dicoba dengan dua warna yang satu agak terang misalnya yang satu agak terang nah ini ada we recommend to make your color darker berarti rekomendasinya kurang gelap Bapak Ibu ini berarti digelapin lagi sudah kita lihat perbedaannya Bapak Ibu nah sudah ada perbedaan berarti ini sudah melalui sebuah perbedaan sudah melalui sebuah pergeseran nah kita lihat ini bedanya seperti ini hasilnya kalau masih tidak nyaman juga ya disilakan diubah saja sampai Bapak Ibu ketemu dengan pilihan yang paling oke yang paling cocok dengan Bapak Ibu semuanya kalau ini dianggap sudah selesai Bapak Ibu kalau ini dianggap sudah selesai nanti silakan Bapak Ibu download ya Bapak Ibu silakan ini di download di download ditunggu beberapa saat berproses nah ini sudah jadi QR Code 3 ini sudah jadi kita balik lagi ke sini kita balik lagi ke sini kita upload kita unggah Bapak Ibu kita unggah dulu kita unggah dulu unggah media dari perangkat download nah ini tadi Bapak Ibu sekali lagi kalau ini nanti tidak sesuai Bapak Ibu silakan diganti ya Bapak Ibu kalau sudah di aduh kita sesuaikan kita sesuaikan dengan kebutuhan nah ini kiri kanannya sudah kalau ini tidak pas berarti kita taruh geser geser kita taruh tengah geser kita taruh tengah nah nah sudah asumsi saja Bapak Ibu asumsi saja bahwa ini cukup kalau ini cukup Bapak Ibu berarti nanti berarti ini sudah siap nah yang paling penting Bapak Ibu Bapak Ibu sudah bersama-sama menyepakati bahwa oh background itu harus kemudian punya tingkat relevansi dengan apa yang dibutuhkan gitu jadi ini kan kita ngomong listening gitu ya Bapak Ibu listening kita punya background seperti ini nanti silakan dicari kalau Bapak Ibu misalnya mau nyari kesesuan background ini kan tidak rame-rame banget kan Bapak Ibu kita sudah punya informasinya sudah punya grafiknya nanti kita download kita download selanjutnya nanti kita share nah ini berarti sudah selesai di tahapan bikin kanva kita sudah bikin QR code kita unduh sekarang Bapak Ibu nah kita sudah punya pilihan langsung unduh nah sudah nanti hal-hal yang terkait dengan esensi informasi code dikritisi Pak itu masih kurang ini ini dan seterusnya tidak apa-apa saya malah suka kalau nanti dikritisi berarti Bapak Ibu semuanya mengikuti proses kegiatan kita hari ini nah itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu endingnya nah kita punya tadi headset judulnya how to teach listening kita sudah punya logo saya molek kami ikut kita kita punya presenternya kita punya misalnya kurang ini presenter misalnya gitu ya ini presenter terus ini moderator ini host misalnya gitu ya Bapak Ibu itu seperti itu nah kalau sudah ini berarti urusan flyer digital selesai Bapak Ibu dan ini tidak butuh skill khusus designing yang neko-neko artinya cuma tinggal narik-narik begitu saja Bapak Ibu sehingga ini kita anggap bahwa proses pembuatannya menggunakan kanva itu mudah gitu semisal mau dikritisi Pak itu kok enggak simetris ya nanti silahkan diatur sendiri Bapak Ibu agar posisinya memang benar-benar pas kiri-kanan high text layouting dan seterusnya nanti masalah art itu silahkan Bapak Ibu yang punya sense of art bagus nanti mengkritisi apa-apa yang tidak pas disini oke selanjutnya Bapak Ibu pentahapan yang paling akhir itu adalah bikin bikin narasi Bapak Ibu saya balik lagi ke sini bikin narasi kan Bapak Ibu nah bikin narasi bikin narasi itu bikin lead-in yang menarik sewa tema kegiatan berikan informasi yang esensial Bapak Ibu saya tidak akan mencontohkan ini mulai dari pertahapan esensi dari lead-in adalah Bapak Ibu membuat satu pengantar yang mengarahkan kepada pokok kegiatannya kalau judul saya tadi berupa how to teach listening maka lead-in nya adalah misalnya Anda terbiasa menggunakan software misalnya atau Anda punya kesulitan dalam mengajar listening atau Anda terbiasa dengan listening cara mengajar yang kuno dan seterusnya maka silahkan itu hal-hal yang misalnya kontradiktif terhadap kondisi atau hal-hal yang barangkali akan menstimulasi orang lain tertarik pada pokok-pokok pikiran kegiatan yang Bapak Ibu tawarkan silahkan itu dibuat itu bentuknya lead-in jadi apa-apa yang kemudian mengundang how to attract public attention itu disebut lead-in dari lead-in itulah kemudian nanti Bapak Ibu mengenalkan join us bergabunglah bersama kami in the event atau in the workshop in the training of how to teach listening kapan dimana presenternya siapa terus kontak informasinya siapa atau kontak informasinya di nomor berapa kemudian form untuk pendaftaran dimana kalau perlu bayar bayarnya berapa kalau perlu transfer transfernya dimana dan seterusnya itu yang saya masuk dengan pokok-pokok pikiran itu informasi yang esensial saya kira begitu terima kasih Mas Hena sudah diberikan kesempatan untuk menyajikan informasi ini tepat 2016 saya sampaikan terima kasih ini paparan saya saya berharap nanti akan ada tanya-jawab terkait dengan materi kita hari ini saya kira demikian dulu saya belum tutup dengan salam berharap nanti ada diskusi kepada bapak ibu semuanya selaku peserta pada kegiatan sore hari ini demikian Mas Hena terima kasih ya terima pasienannya sedang ada keperluan saya dulu Pak baik terima kasih bapak atas pemaparannya kemudian ini sepertinya di kolom chat ada yang ini pak panahnya bertanya berhubung tadi banyak sekali beberapa peserta yang bisa lihat video tapi tidak dengar suaranya mereka minta videonya video materi ini di share Pak oh iya ini saya sedang rekam Pak nanti saya share nanti oke ya baik ya baik terus barangkali ada yang live yang raise hand boleh di kasih mikrofon boleh silahkan mau ada yang bertanya langsung dengan Pak Kusen bisa raise hand bapak ibu sekalian dipersilahkan bapak ibu saya ingatkan kembali bahwasannya link presensi sudah ada di kolam chat ya sudah saya share mohon diisi untuk link presensinya oke ini ada pertanyaan pertanyaan Pak yang terkait dengan kanva gitu ya bapak ibu ada pertanyaan bagaimana caranya membuat presentasi dengan menggunakan kanva nanti itu beda pembahasan ya bapak ibu maka saya tidak membahasnya disini barangkali nanti di kesempatan yang berbeda kita bisa diselanjutan berkait dengan membuat presentasi dengan kanva yang yang langsung berkaitan saja apa bedanya antara QR code yang ada di kanva MS Office dan QR code monkey prinsipnya kita berbicara masalah QR code itu hanya kemudian membuat informasi 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 yang kita yang kita bikin itu dapat bisa mudah sekali diakses oleh orang lain dengan QR code gitu ya masalah yang generate itu siapa sebenarnya tidak masalah teman-teman tadi saya sampaikan QR code monkey itu bukan merupakan satu-satunya maka bapak ibu diberikan keleluasaan sebebas-bebasnya untuk menentukan QR code generator yang mana yang bapak ibu pilih untuk membuat QR code jadi tidak ada masalah dengan QR code generator dari apa saja yang terpenting adalah esensi dari QR code itu dapat terus tadi ada di atas itu apakah itu berbayar ya kalau yang menampilkan logo di tengah yang QR code monkey tidak pak bapak ibu tidak ini dari ibu ya bu sutia swardiani tidak tidak berbayar itu tadi QR code nya udah langsung yang di tengah itu boleh langsung di insert gambar sebagai logo itu nanti dengan sendirinya akan muncul terus yang bawah lagi yang bawah lagi tadi pak bagaimana dengan pembuatan fire tidak dengan kanva apa ini diperbolehkan untuk tugas kita besok bapak ibu sama sekali tidak ada keharusan bahwa bapak ibu menggunakan kanva ini tadi pilihan jadi pilihan itu yang membuatnya bapak ibu yang paling familiar mana kalau sebenarnya kalau mau kita demokan kita bisa aja mau bikin dari ppt gampang juga dari powerpoint jadi misalnya mau saya contohkan kita mau share screen dulu sebentar saya buka ppt saya buka yang sudah ada aja biar saya tidak memulai kalau nanti dikendaki memulai tidak apa-apa misalnya seperti ini semoga terima kasih hai hai lalu selesai ei hai hai Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah berupa itu dimensinya ini sama kalau di share ke WA itu nanti akan persis artinya tampilannya sudah akan langsung enak dilihat sehingga Bapak Ibu kalau ditanya haruskah pakai kanva tidak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah terlalu familiar dengan yang lain punya aplikasi desain grafis yang berbeda Bisa menggunakan Aplikasi-aplikasi yang lain Bisa Corel, bisa Inkspace Ada banyak lagi Bapak Ibu Yang paling nyaman, yang paling mudah Yang mana Prinsipnya begitu Silakan Pak Dipasilitasi barengkala ada yang Raise hand Ini ada yang raise hand dari Ibu Rina Anda Yati Silakan Langsung Saya anjut Baik, terima kasih Untuk pemateri Pak Muhammad Kusen Yang ingin saya tanyakan, mungkin Dari sekarang Seperti misalkan untuk yang Keserta Dibahas aja Pak, jadi kira-kira Untuk native layer yang sudah Jadi itu, konten-konten apa yang Harus ada, misalkan kalau logo Logo apa saja, duduk Reseter, segala macam Jadi, sudah ada Ininya gitu, apa Arahannya kemana Pertama itu Yang kedua Saya tuh Kesulitan dengan Canva Untuk mengaktif Untuk Canva Education Pak Educator Itu yang Sudah dua kali saya Fail Kira-kira ada Ada ini enggak Pak Tricknya supaya Bisa Lolos nih Untuk Pengajukan Pak Education Terima kasih Oke Terima kasih Ibu Yang pertama Masalah Ini ya Bapak Ibu Pokok-pokok Yang harus ada Yang harus ada Ini screenshot Saya kelihatan enggak Bapak Ibu Belum ya Belum Belum saya scream Bapak Elemen Elemen yang harus ada ya Bapak Ibu Tiga logo seperti contoh tadi Tiga logo Seperti contoh tadi Plus Plus Logo provinsi Plus lagi silahkan Plus apa lagi gitu Yang punya kedudukan yang sama disana Yang kedua Judul Ada pemateri Ada pemateri Ada host Ada moderator Terus Ada waktu Pelaksanaan Terus ada room Ada room untuk Untuk Pelaksanaan Terus Ada QR code-nya Sama lagi ya Bapak Ibu Cukup ya Sebenarnya cukup itu Barangkali masih ada yang Yang miss Bapak Ibu Narahubu Masuk tidak Pak Boleh Boleh Narahubu Boleh Terus apa lagi Bapak Ibu Kita sepakati aja Nanti kita share Nanti video ini kan Nanti video ini Nanti kita share Nanti biar bareng-bareng Nanti Kita punya kesepahaman yang sama Cukup Bapak Ibu Maaf Pak Untuk Pemateri Host dan moderator Kira-kira Diperlukan juga Identitasnya Nggak Maksudnya Kalau instansi Atau kalau miskin Kalau siswa Nanti sekolah Atau Hanya cukup Pemateri Siapa namanya saja Atau Dikasih Ibu Dikasih Ibu Institusinya Dari mana ya Institusi Institusi Ada lagi Ibu Saling malengkapi Sudah cukup Sudah ya Oke Terus selanjutnya Bapak Ibu Logo yang Oh ya Logo Visiti Batch 9 Logo Visiti Batch 9 Logonya yang mana ya Nanti dicari Bareng-bareng Oke Yang tadi Sudah Berikutnya Yang masalah Kanfavor Education Kanfavor Education Saya juga masih nunggu Ini kok Saya belum tahu Apakah nanti Barangkali nanti Ada teman Atau Bapak Ibu Peserta Yang sudah punya Pengalaman langsung Berkait dengan Kanfavor Education Bisa sharing langsung Kalau saya sendiri sih Kadang-kadang Dalam pelaksanaannya Saya pakai Kanfa Untuk hal-hal yang Insidental Kalau saya Desain rutin Saya biasanya pakai Corel Gitu Jadi kalau yang Kanfa For Education Barangkali Teman-teman Punya pengalaman Saya sedang berproses Untuk daftar Kanfa For Education Begitu Itu ada pengalaman Yang share Itu ada upload Dari SK Sekolah Sudah ada yang Masuk Sudah bisa Tadi dari Saya sudah Sudah Kanfa Premium Menggunakan upload SK Dari sekolah Dan Alhamdulillah Berhasil Ini dari Bu Dwi Apriani Oke Begitu Barangkali 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 Ini siapa Bu Bu Dwi Apriani Bisa dikasih Mikrofon Pak Biar sharing Juga Dengan teman-teman Sebentar Dwi Apriani Sebentar Siapa Dwi Apriani Dwi Apriani Ya silahkan SK Digunakan Nanti Nanti akan Dicatat Oleh Sikan Fanya Kalau Akun Ini Digunakan Kanfanya Gitu Bu Dwi Ijin Tanya Bu Dwi Untuk Emailnya Pakaian Belajar 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 Ya betul sekali Terima kasih Bu Oke Ya sama-sama Ibu Ya kalau Begini kan Kita Sama-sama Berbagi Ya Bapak Ibu Oke Saya kira Begitu Bapak Ibu Yang lain Masih Ada Ini Ada Yang Resen Pak Dari Pak Anwar Silahkan Pak Sebentar Silahkan Pak Anwar Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Tapi Yang saya Satu Saya Ketinggalan Dikit Jadi Mungkin Ada Beberapa Teman Yang lain Yang Sama Perlu Lihat Tentaran Agar Tidak Ketinggalan Isi Dari Presentasi Kali Ini Dan Tariwagi Yang Pak Raga Atau Pak Sahabat Tadi Pak Sena Ya Dan Bisa Dikur Bisa Terus Supaya Lebih Enggaran I Think That's All Mr. Hussain From Me It's not Question Just You Don't Mind Please Do That Thank you Very Much Alright Pak Anwar Is that What you Mean Ini Yang Dikah Dage Pokok Pokok Ini Tadi Yang Dikah Dage Yang Dimaksud Pak Anwar Ini Yang Yang Saya Share Screen Ini Anwar Are you Still There Yeah I Oke Seperti Ini Yang Tadi Your Request Is About This Oh No Yeah Sorry I Forgot What I Mean Here Is Mainly The Feet Tut Sorry Sorry The Link Of Youtube Maybe Better For Us Here All Members Here In This For The This Okay Yeah You Mean The Report Of This Presentation Right Yeah Oke Ya Pak Anwar Terima Kasih Nanti Setelah Ini Selesai Acara Selesai Nanti Kita Upload Kembali Maaf Kita Upload Videonya Barangkali Nanti Bisa Menjadi Bahan Untuk Teman Teman Belajar Baru Thank You Yeah Anytime Ada Saya Kira Sudah Tidak Ada Lagi Bapak Atau Yang Masih Mau Raise Hand Silahkan Ini Juga Tadi Ada Yang Saya Lihat Menanyakan Tugas Kapan Katanya Pak Oke Tugasnya Bapak Ibu Tugasnya Itu Kan Hari Ini Materi Besok Juga Masih Materi Nah Tugasnya Setelah Itu Sampai 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 Tanggal Sesuai Dengan Timeline Yang Sudah Ditentukan Itu Jadi Masa Penugasan Nanti Ya Nanti Dari Panitia Akan Mengumumkan Atau Lewat Instruktur Masing-masing Daerah Akan Menyampaikan Berikut Kantong Tugasnya Berikut Dimana Harus Mengumpulkannya Berikut Regulasi Regulasinya Keterangannya Nanti Teman-teman Instruktur Juga akan Bareng-bareng Disana Mendampingi Bapak Ibu Semuanya Untuk Bareng-bareng Sukses Bareng-bareng Lulus Bareng-bareng Dapat Sertifikat Dari Dari Saya Mulai Begitu Bapak Ibu Ada lagi Bapak Ibu Kalau Sudah Tidak Saya Kembalikan Kepada Hostnya Berikut Moderator Disilahkan Terima Kasih Mohon Maaf Dari Saya Barangkali Banyak Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Halo 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 Bapak Ibu Bagaimana Ada pertanyaan Suara Suara Saya Kedengeran Pak Sudah Masuk Oh Ini Ada Pertanyaan Dari Bu Ensur Tunggu Sebentar Bukan Saya Coba Buka Ensur 59 Ini Ya Betul Silahkan Ibu Eni Ya Terima Kasih Pak Kusen Maaf Saya Tidak Tampil Mukanya Hanya Menanyakan Gini Mengenai QR Code QR Code Itu Kan Dibuat Untuk Memudahkan Itu ya Peminat Acara yang Ditawarkan Di flyer Saya Hanya Menanyakan Apakah QR Code Itu Bisa Bisa Apa ya Bisa Dicopy Atau Dia Harus Tetap Ada di flyer Yang sesungguhnya Ini yang Kadang-kadang Saya Berpikir Apakah Itu Sesuatu Mekanisme Yang Hanya Bisa Dibaca Oleh Satu Sistem Tertentu Ataukah Setiap Orang Bisa Membacanya Dengan Menggunakan Apa Scan Yang Disediakan Oleh Perangkat Dalam Aplikasi Dalam Aplikasi Dalam Perangkat Tertentu Begitu Pak Karena Saya Menganggap Bahwa Adput Itu Sebetulnya Adalah Perlindungan Untuk Satu Informasi Gitu Ya Pak Ya Tapi Apakah Bermikian Apakah Tidak Mohon Penjelasannya Terima Kasih Terima Kasih Jadi Walaupun Saya Tidak Cukup Yakin Apakah Saya Memahami Pertanyaan Panjeningan Tapi Yang Jelas Begini Jadi Kalau Tadi Kita Balik Balik Lagi Ke Presentasi Tadi Kesini Misalnya Ini Kan Kalau Ini Ambil Contoh Faktual Jadi Pengalaman Empiris Ini Kan Peserta Itu Kadang-kadang Mau Ngetik Lagi Gini Kan Males Ya Bapak Ibu Istilahnya Gitu Males Gitu Kok Susah Banget Apalagi Kalau Yang Mereka Yang Create Di Bitly Itu Tidak Dimodif Gitu Kan Atau Asli Bawaan Dari Bitly Biasanya Itu Kan Isinya Kode Huruf Huruf Angka Huruf Angka Angka Lagi Dan Itu Kadang-kadang Tidak Cukup Bagi Orang Lain Tidak Cukup Suka Yang Begitu Ngetik Nah Itu Alternatif Bisa Atau Yang Kedua Memang Tadi Panjengan Sebutkan Sebagai Proteksi Jadi Ini Dibikin Sebagai Proteksi Atau Bikin Sebagai Alternatif Kalau Yang Ini Yang Saya Tampilkan Ini Sebagai Alternatif Karena Sebenarnya Ini Sudah Ada Terus Ini QR Code Isinya Sama Dengan Ini Nah Kalau Yang Kita Bilang Proteksi Berarti Ini Tidak Ada Jadi Ini Mesinnya Tidak Ada Jadi Bitly Listening 21 Ini Tidak Ada Terus Adanya Cuman Ini Ini Nanti Bisa Dikasih Keterangan Kecil Scan This QR Code To Join In Our Meeting Misalnya Kayak Gitu Nanti Dikasih Ini Nah Itu Begitu Di Scan Aplikasinya Sudah Langsung Ngarah Kesini Isinya Sesuai Dengan Konten Yang Tadi Ibu Bikin Di QR Code Tadi Dimana Ibu Bikin Tadi Sehingga Sebenarnya Ya Kalau Tadi Sekali Lagi Saya Bila Kalau Ini Di Saya Ini Alternatif Tapi Kalau Yang Fungsi Yang Ibu Ibu Sebut Tadi Kan Fungsi Sebagai Proteksi Kalau Fungsi Sebagai Proteksi Maka Ini Tentunya Ini Tidak Muncul Yang Saya Tuangkan Ini Tidak Muncul Itu Sistem Atau Sesuai Dengan Fungsi Proteksi Tapi Kalau Fungsi Alternatif Ini Ditampilkan Tapi Kalau Pengen Lebih Mudah Bisa Langsung Scan Ini Begitu Bu Apakah Kira-kira Menjawab Pertanyaan Bu Sangat Menjawab Terima kasih Pak Khusen Penjawatannya Jadi Ini Buat Saya Terima kasih Pak Khusen Terima kasih Pak Moderator Terima kasih Ya Sama-sama Ibu Ini 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 Dari Ibu Ruri Pak Ruri Marlina Wadi Silahkan Sebentar Ya Udah Eh Pematikan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Berkaitan Sama Pak Mohon maaf Sama Pertanyaannya Tentang QR Code Juga Pak Saya Pernah Scan Barcode Itu Tentang Materi Bahasa Inggris Listening Pak Saya Itu Pernah Itu Sampai Apa sih Dibatasi Ternyata Bisa dibatasi Hanya sampai Satu tahun Apakah itu Pembatasannya Itu dari Apa Pada saat Pembuatan QR Code Apa Memang Aplikasi Lain Yang Membatasi Apa Materi tersebut Itu Pak Jadi pada saat Saya scan lagi Buku tersebut Itu Apa Ada batasan Bahwa Halo Bu Luri Ya Halo Suaranya Tadi sempat Hilang Sekarang Sudah Bagus Ya Gini Pak Jadi Begini Berkaitan Dengan QR Code Jadi Saya Pernah Scan QR Code Di Buku Buku Materi Jadi Di Buku Materi Tersebut Untuk Listening Nah Ada Pembatasan Waktu Apa Ya Pak Jadi Pada saat Apa Scan Barcode Tersebut Itu Sudah Tidak Bisa Digunakan Gitu Apakah Itu Pembatasan Tersebut Itu Dari R-Code Atau Memang Ada Aplikasi Lain Yang Membatasi Yang Membatasi Apa Apa Ya Gimana Ya Pak Materi Tersebut Gitu Ngerti Nggak Pak Ya I Do Understand Ya Terima Kasih Bu Ruri Saya Jawab Langsung Ya Ya Oke Jadi Begini Bu Jadi Kalau Menurut Pengalaman Yang Pernah Saya Miliki Kalau QR Code Nggak Atau Mungkin Sejauh Yang Saya Tahu Sejauh Yang Saya Tahu Nggak Karena Fungsi Dari QR Code Sendiri Itu Dia Hanya Mengantarkan Kepada Linknya Nah Yang Jadi Masalah Kalau Itu Barangkali Begini Jadi Kan Sistem Cloud Storage Itu Dia Punya Versi Kita Ngomong Ada Versi Basic Ada Versi Premium Ada Versi Macem-macem Gitu Ya Nah Cloud Storage Nya Itu Yang Barangkali Membatasi Jadi Kalau Cloud Storage Nya Itu Kalau Kita Pake Free Misalnya Gitu Ya Itu Tahu Tahu Sama Provider Itu Bisa Di Setting Otomatis Begitu Tanpa Harus Mereka Memberitahu Kita Selaku User Bahwa Kita Kena Band Atas Itu Oh Seperti Itu Berarti Sama Seperti Google Drive Jadi Ada Pembatasan Valid Atau Tidaknya Sejauh Ini Kalau Google Drive Kalau Ibu Punya Pengalaman Yang Berbeda Di Google Drive Ada Waktu Itu Pernah Jadi Google Drive Ada Pembatasan Juga Yang Pernah Saya Alami Jadi Pada Saat Sharing Dari Materi Dari Narasumber Itu Jadi Harus Segera Dari Narasumber Meminta Kita Terserta Untuk Segera Menyimpan Materi Beliau Karena Nanti Google Drive Tidak Valid Oh Gitu Itu Kalau Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Ini Bu Apa Pematerinya Itu Sendiri Jadi Jatah Sharing Dia Mungkin Masih Dikasih Misalnya Gini Saya Jadi Pemateri Saya Punya Materi Misalnya Materi Saya Ada 30 Megabyte Saya Share Tapi Saya Share Hanya Untuk Durasi Satu Minggu Setelah Itu Sudah Saya Tutup Itu Hanya Masalah Sistem Tapi Kalau Yang Tadi Ibu Sampaikan Tadi Misalnya Materi Listening Itu Biasanya File Berupa Audio Ada Berupa Video Terus Disimpan Cloud Storage Cloud Storage Yang Biasanya Misalnya Media Fire Kalau Misalnya Yang Macam Ada Banyak Itu Dia Punya Privasi Yang Kemudian Tidak Harus Diberitahukan Kepada Kita Kalau Google Biasanya Ngasih Notifikasi Jadi Google Pernah Sekali Waktu Di Tahun Berapa Itu Saya Dapat Notifikasi File File Yang Berada Di Range Waktu Mulai Sekian Sampai Sekian Tolong Diamankan Kalau Tidak Nanti Akan Ter-delete Secara Otomatis Itu Google Pernah Notifikasi Tapi Kalau Yang Yang Lain-Lain Itu Setahu Saya Tidak Ada Notifikasi Kecuali Waktu Panjangan Register Itu Sudah Ada Planning Untuk Memakai Jasa Yang Mana Itu Biasanya Begitu Berarti Tidak Memang Berarti Bukan Dari Kekakor Setahu Saya Begitu Sejauh Saya Mengerti Cukup Menjawab Pertanyaan Ya Terima kasih Silahkan Bapak Ibu Yang Lain Masih Ada Kalau Anda Ada Saya Kembalikan Kepada Host Dan Moderator Untuk Sesi Mengakhiri Sesi Kita Hari Ini Halo Bagaimana Bapak Ibu Ada Yang Ditanyakan Bisa Di kolom Chat Atau Bisa Raise Hand Tadi Ini Yang Raise Hand Tiga Orang Sudah Semua Ya Pak Ya Sudah Kebanyakan Mereka Minta Dikirim Video Ya Materi Yang Bapak Paparkan Hari Ini Sama Pak Kusen Direkam Pak Ya Saya Rekam Oke Bapak Bapak Jangan Khawatir Nanti Akan Disare Oleh Pak Kusen Tentang Materi Hari Ini Tentang Membuat Kreasi Narasi Dan Digital Flyer Kemudian Kalau Untuk Tugas Berarti Besok Pak Ya Setelah Pemaparan Sesi Kedua Selesai Pak Ya Ya Begitu Bapak Ibu Barangkali Ada Yang Ditanyakan Lagi Sebelum Kita Tutup Acara Ini Silahkan Bapak Ibu Sekalian Nah Ini Ada Satu Lagi Pak Ibu Era Depil Hari Silahkan Ibu Era Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Kesempatannya Yang Mau Satanyakan Gini Untuk Membuat Flyer Sama Narasi Itu Tugasnya Untuk Setiap Orang Misalnya Kan Dibagi Tiga Ada Hose Moderator Sama Presenter Jadi Yang Membuat Flyer Narasinya Itu Hose Gitu Ya Gimana Setiap Orang Dapat Beliran Semua Atau Dibagi Perkelompok Sistem Gimana Kalau Ini Keterkait Masalah Penugasan Ya Bu Era Terkait Dengan Penugasan Kalau Kita Esensinya Memang Itu Untuk Semuanya Biar Berproses Terlepas Dari Masalah Pelaksanaannya Nanti Bahwa Ibu Nanti Tugasnya Presentasi Nanti Berkelompok Atau Apa Yang Jelas Nanti Kan Itu Tetap Dibutuhkan Pengalamannya Untuk Membuatnya Itu Dibutuhkan Jadi Tidak Hanya Kemudian Mengikuti Materi Tapi Yang Paling Esensial Adalah Bahwa Ini Kita Juga Berproses Bersama Sama Nanti Tugasnya Yang Terkait Ini Akan Diminta Untuk Individu Individu Juga Mengirim Ya Baik Baik Ini Ada Bu Minar Tadi Angkat tangan Tidak Sudah Boleh Boleh Silahkan Silahkan Masih Ada Waktu Oke Assalamualaikum Selamat Ano Pak Untuk Penugasannya Itu Nanti Grupnya Kita Pilih Sendiri Apa Ditentukan Oleh Bapak Masa Saya Yang Grup Kan Harus Ada Host Ada Presenter Moderator Maksud Saya Kalau Kita Membuat Player Selamat Kan Harus Ada Foto Fotonya Itu Yang Menentukan Bapak Apa Kita Memilih Teman Teman Kita Sama Guru Oke Jadi Prinsipnya Bu Kalau Yang Ini Kalau Yang Penugasan Di Flyer Adalah Penugasan Individu Nanti Tapi Kalau Yang Urusan Untuk Kayak Yang Apa Itu Penggunaan Online Platform Itu Online Platform Untuk Conference Itu Kan Itu Nanti Dimintanya Link Video Itu Nanti Kan Berperan Sebagai Moderator Berperan Sebagai Host Berperan Sebagai Presenter Itu Nanti Itu Sangat Bergantung Di Manajemen Masing Masing Provinsi Nanti Monggo Diikuti Arahan Di Manajemen Masing Masing Provinsi Seperti Apa Tapi Yang Jelas Yang Tugas Ini Yang Tugas Yang Tugas Flyer Nanti Kita Mintanya Individu Artinya Tepas Dari Posisinya Panjangan Apapun Nanti Tetap Panjangan Bikin Misalnya Walaupun Posisinya Panjangan Posisinya Ibu Nanti Sebagai Presenter Ya Bikinlah Sebagai Presenter Walaupun Nanti Di Materi Yang Sama Ada Temen Posisinya Sebagai Host Maka Silahkan Yang Bersangkutan Selaku Host Juga Tetap Bikin Biar Tetap Belajar Gitu Bu Karena Nanti Tidak Bisa Yang Ini Kalau Yang Menggunakan Platform Online Conference Itu Memang Memang Harus Kolektif Memang Harus Bareng Tapi Kalau Yang Kegiatan Bikin Flyer Itu Harus Memberikan Pengalaman Mandiri Juga Gitu Apa Kalau Yang Apa Kan Saya Lihat Ada Logo Logonya Itu Kita Cari Sendiri Apa Ada Dari Bapak Oke Nanti Kalau Memang Dikehendaki Bisa Kita Kirim Kita Kita Sedihkan Kita Kirim Kalau Misalnya Ibu Kesulitan Kalau Nanti Memang Bisa Nyari Sendiri Dengan Format PNG Monggo Dicari Format PNG Biar Kemudian Nanti Kalau Ditaruh Tidak Menimbulkan Background Putih Di Belakangnya Makasih Pak Siap Waalaikumsalam Waalaikumsalam Berarti Intinya Tiap Peserta Harus Membuat Player Pak Pesen Ya Jadi Mereka Agar Supaya Bisa Apa Namanya Mencoba Cara Membuat Player Dan Dengan Mencoba Maka Akan Mengerti Tapi Kalau Tidak Dicoba Tidak 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 Ini Tidak 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 Silahkan ada yang ditanyakan Selamat siang Oke mau bertanya tentang Ini kan tadi ada logo-logo dimasukin Kemudian apakah logo sekolah pun Itu dimasukkan itu yang pertama Kemudian yang kedua Untuk membuat flyer Untuk yang materi sekarang khususnya Itu apakah memang harus dibuatnya Melalui laptop aja atau kita bisa Di handphone juga gitu Untuk semua aplikasinya Oke Kalau masalah Logo sekolah ya bu Kalau memang itu nanti penggunaannya Interen sekolah silahkan bu Tapi kalau penggunaannya itu Misalnya satu VCT ini Ibu berada di lokal Misalnya provinsi Contoh ini misalnya di provinsi Jawa Tengah Atau Jawa Barat gitu ya Maka it is advisable not to Stick that kind of Logo gitu Biar kemudian karena penggunaannya kan Lintas sekolah bu Tapi kalau misalnya nanti Itu memang digunakannya Forumnya memang Interen sekolah ya silahkan Digunakan logo sekolah Itu yang pertama Yang kedua Terkait dengan apakah ini Bisa digunakan di Menggunakan android Tentu bisa bu Tentu bisa Kalau penjaringan nyaman Ya silahkan digunakan versi android Ya ada Kanpa versi android juga bisa Platformnya apa aja Kalau misalnya ibu pakai Misalnya pakai tablet pun juga bisa Bisa bu Tetap bisa Cuman kadang-kadang biasanya memang ada Keterbatasan Ada beda Ada beda Hanya masalah Hanya masalah kebiasaan saja sih bu Ada tempatnya disana Kalau versi laptop Biasanya tempatnya disini Kalau versi android Tempatnya kadang beda Gitu aja Kalau ibu terbiasa dengan android Tidak ada masalah dengan itu Oke pokoknya Kalau untuk yang Misalnya kualitinya juga Tidak apa-apa ya Apa Sama aja ya Untuk Misalnya kualitasnya juga Sama aja ya pak Iya Untuk fill endingnya nanti Iya Kecuali kalau misalnya Memang setting Setting Settingnya itu Ibu dari awal kan tadi Kalau misalnya dimensi khusus Tadi kan Ukuran khusus tadi kan Udah langsung di set Pixelnya berapa Begitu kan Kalau pixelnya gede ya Hasilnya bagus Oh Oke oke baik Terima kasih pak Iya Sama-sama bu Tadi ada bu Krishna Angkat tangan Kayaknya pak Di bu Krishna Enggak ada tuh pak Saya biar Ya sudah Tidak ada Ya sudah pak Sudah tadi Sudah bisa diakhiri saya kira Tadi udah Ini bu resta Angkat tangan Bu resta Masih ada Bu resta Ratnanese ini Angkat tangan Pasus ini yang terakhir Yang terakhir pak ya Terakhir pak ya Oke Ya oke Baik baik Silahkan ibu resta Ada yang ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terdengar bu Terkait Kalau tadi kan Membuat player Sudah ada Apa sajanya yang harus Ada di dalam Playernya Kalau untuk narasinya Apakah Ada Patokan-patokan Khususnya lagi juga Atau memang Narasinya Terserah kita saja Yang bisa menarik Peminat untuk Mengikuti Menarik ke dalam Playernya Oke Sudah Sudah gitu Share screen saya masuk ya Ya masuk pak Jadi prinsipnya kan Lead in ya bu Ada lead in Terus sebenarnya ada Informasi esensial Nah informasi esensial itu Sebenarnya sudah ada di Sudah ada di Flyer sih Cuman kadang-kadang Narasi itu Digunakan Yang barangkali Yang kalah model Tadi saya bilang Jadi urusannya Memudahkan Link pendaftaran Itu munculnya Di narasi juga Dimunculkan kembali Biar dengan maksud apa Kalau lihat Versi WA itu Tinggal langsung Ngeklik saja Begitu Jadi Informasi-informasi Esensial itu Bisa ditaruh Kembali disana Jadi lead in Terus kemudian Ada informasi esensial Nah informasi esensial Tanda itu Sudah kita bahas Tadi di depan ya bu Ya Informasi esensial itu Apa-apa saja Yang ada di flyer itu Saya kira begitu bu Oh berarti Gak apa-apa ya Singkat juga Pak ya Harus Banyak Seperti yang Pada umumnya Iya Yang terpenting Kita Kita pingin Bahwa Nanti lead innya itu Seperti apa Bagaimana caranya Bapak ibu itu Mengkaitkan How to attract audience Dengan Topik Atau dengan judul Yang sudah ditentukan itu Bagaimana caranya Guiding audience To what your content Sudah pak Saya kira begitu Kita akhiri Oke bapak ibu Terima kasih Atas Meluangkan Waktunya Untuk mengikuti acara Ini Acara ini Dengan demikian Acara ini Ditutup Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada pak kusen Ya Sama-sama pak Halo pak Tato Ya Ya pak Unten saya baru gabung Tadi ada kegiatan dulu Sebelumnya Untuk tugas Nanti akan Bapak ibu yang masih bergabung Untuk tugas Besok setelah penghujung Perteri Di Jan 3 ya Seperti hari ini Besok Besok akan diinfokan Kembali tugasnya Seperti apa Dan lain-lain Jadi Ditunggu saja Pasti akan segera diinfokan Gitu pak Mungkin tambahannya Oke Ya Terima kasih bapak raka Baik untuk bapak ibu Besok ya Tugasnya Di penghujung acara Berarti Sesi kedua Besok Ada dua sesi lagi Sama jamnya Dengan hari ini Jam 9 Sampai jam 11 Kemudian Kita istirahat dulu Kemudian Jam 13 Dimulai lagi Jam 13 Sampai jam 15 Baik bapak ibu sekalian Demikian Maka sesi kali ini Saya tutup Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax